Halo teman-teman, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya, Abang Joss di channel Gebang Gidiu Pada video saya kali ini masih tentang video keuangan ya Dimana pada video saya kali ini saya akan membahas aplikasi pinjam uang ya Untuk keamanannya dijamin aman ya, karena ini sudah ada OJK ya Atau Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman Dan disini untuk limitnya lumayan besar ya teman-teman, sebesar 10 juta ya pinjamannya Jika teman-teman baru pertama kali, silakan teman-teman isikan nomor telepon dan kode verifikasi ya Untuk mendapatkan kupon ya sebesar atau senilai 10 ribu rupiah Nah disini untuk prosesnya teman-teman itu cukup mudah dan simple ya Untuk persetujuan, setelah permohonan pinjaman disetujui, dana akan disetorkan ke rekening bank ya Dimana untuk rekening banknya bisa menggunakan OVO ataupun dana teman-teman ya Oke, ini untuk fiturnya 3 menit periksa kelayakan ya Proses penjaminan akan dilakukan secara otomatis teman-teman Melalui sistem canggih Dana tiba dalam 24 jam ya Kapan saja diminta, maka sistem yang ada di EAC Cash Asia ini Akan melanjutkan dan menawarkan layanan transfer selama 24 jam Pinjaman mudah dan nyaman teman-teman ya Terapkan pinjaman hanya dengan ponsel dan kartu identitas dalam waktu 5 menit saja teman-teman Tidak ada biaya tersembunyi ya Anda dapat menemukan setiap tingkat detail di aplikasi EAC Cash ya Kecuali bahwa kami tidak mengenakan biaya lagi teman-teman Wow, ini enak banget ya sepertinya Nah, jika teman-teman baru pertama kali untuk mendapatkan kupon Silahkan isikan nomor telepon yang aktif dan kirim kode verifikasinya Setelah itu teman-teman akan dilanjutkan untuk mendownload aplikasinya Nah, disini ya teman-teman kalau sudah teman-teman masuk ke aplikasi EAC Cash ini Ini ada pinjaman maksimum 5 juta ya Untuk suku buangannya 0,4% teman-teman Dan periode disilannya itu 3-6 bulan teman-teman ya Lalu kalau teman-teman mau langsung melanjutkan Klik saja bagian anjukan sekarang teman-teman Nah, sebagai informasi tambahan teman-teman Ini ada informasi yang harus diisi ya Seperti jenis tempat tinggal Lalu NPWP email pribadi ya Yang aktif Lalu nomor WhatsApp teman-teman ya Lalu ini nomor ponsel yang lain Lalu ini ada jumlah anggota juga ya Silahkan teman-teman isi juga Sebagai tambahan disini teman-teman Kalau kita baca di masalah populer ya Bagaimana cara melakukan pembayaran Panduan mengenai metode dan cara pembayaran Akan tersedia di aplikasi Setelah pinjaman Anda telah berhasil Dicairkan ke rekening teman-teman ya Disini kalau kita ke pinjaman teman-teman Ini ada berapa nominal pinjaman yang dapat diajukan Dan berapa lama jangka waktu yang dipinjam ya teman-teman Nominal pinjam yang dapat diajukan Mulai dari Rp200.000 bahkan Rp1.000.000 Untuk jangka waktu 30 hari teman-teman Dan untuk prosesnya ya Pengajuan pinjaman akan diproses paling cepat 5 menit ya Namun paling lambat 1x24 jam Sejak Anda menyelesaikan seluruh tahapan pengajuan pinjaman teman-teman ya Seperti itu Untuk aplikasi ini dijamin aman ya Karena sudah terdaftar di OJK teman-teman Sekali lagi kalau teman-teman mau daftar atau mengajukan pinjaman Teman-teman klik saja Ajukan sekarang saja Nah untuk aplikasi yang kedua Ini ada aplikasi yang namanya Dana rupiah teman-teman ya Kalau teman-teman mau download aplikasinya Saya sediakan saja di deskripsi video ini teman-teman Kalau baru pertama kali silahkan teman-teman klik bagian daftar Lalu disini kalau teman-teman mau baca ya bagian disclaimer nya Silahkan teman-teman klik setuju saja Lalu disini untuk kebijakan ya Teman-teman bisa dibaca atau langsung klik setuju saja teman-teman Lalu silahkan teman-teman masukkan nomor HP yang aktif ya Karena ini memerlukan kode OTP Nah jika sudah berhasil masuk ya disini ada popup Selamat dapatkan bonus sebesar 5000 Hanya tinggal beberapa langkah saja untuk meminjam ya Teman-teman bisa klik dapatkan limit disini Dan teman-teman suruh verifikasi ya dengan KTP Lalu disini untuk limit pinjamannya teman-teman sebesar 8 juta ya Oke Lalu disini kalau teman-teman mau lihat lagi detailnya Ini ada pusat bantuan ya Nah ini ada tutorial ya bagaimana cara pengajuan pinjaman di dana rupiah Setelah melakukan registrasi di aplikasi dana rupiah Silahkan lengkapi informasi pribadi ya Kontak, kontak darurat Dan lakukan autentikasi identitas ya Setelah semua data dilengkapi silahkan menunggu beberapa saat Dana rupiah akan diberikan limit pinjaman untuk teman-teman Mengapa KTP saya tidak bisa di upload ya Disini kalau teman-teman mengalami masalah KTP tidak bisa di upload Silahkan teman-teman baca atau saya bacakan langsung saja ya Pastikan KTP yang digunakan adalah e-KTP Dan informasi yang tertulis dapat terlihat dengan jelas teman-teman ya Foto KTP yang buram, foto wajah di KTP tidak jelas Atau tulisan di KTP sudah tidak terbaca Akan membuat KTP sulit di upload teman-teman Jadi sistem ini akan otomatis membaca beberapa buriknya KTP teman-teman ya Oke Disini kalau teman-teman mau chat dengan dana rupiah sekarang Teman-teman bisa klik saja ya Nah disini untuk pengajuan pinjamannya Teman-teman apa syarat meminjam uang di dana rupiah Ini Anda wajib memiliki e-KTP dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap teman-teman ya Lalu bagaimana cara pengajuan pinjaman di dana rupiah Setelah melakukan registrasi di aplikasi dana rupiah Silahkan melengkapi informasi pribadi, kontak darurat, dan lakukan autentikasi ya Rekening apa saja yang bisa digunakan untuk menerima dana atas pinjaman saya disini teman-teman Setelah ini dana rupiah dapat memberikan pinjaman untuk pemegang Rekening BCA, Mandiri, BNI, BRI, Permata, Danamon, Sinarmas, CMB, Niaga, Mybank, Lalu Bukop, Fin, BTN, Panin Mega, dan UOB Indonesia ya Nah untuk yang OVO teman-teman bisa menggunakan BTN atau CMB Niaga ya kalau tidak salah Dan untuk dana teman-teman bisa menggunakan UOB Indonesia ya teman-teman Lalu disini mengapa setelah mengajukan pinjaman, pinjaman uang saya masih belum tiba di rekening Biasanya proses pencairian memerlukan waktu maksimal 1x24 jam Setelah pencairan berhasil, teman-teman akan menerima SMS pemberitahuan ya Dan tombol pada halaman tagihan akan berubah menjadi segera melunasi teman-teman ya Dan disini untuk limit pinjamannya lumayan besar ya Senilai 8 juta rupiah teman-teman Oke disini teman-teman ya bisa lihat 8 juta rupiah Oke untuk jangka waktu ya teman-teman Jangka waktu pinjamannya ini 90 sampai 180 hari ya teman-teman Oke mungkin itu saja ya video saya kali ini Semoga video ini ada manfaatnya Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Bye bye